Usulan Perubahan Perda No. 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas terus didalami DPRDDK Jakarta. Berbagai macam masukan telah ditampung melalui sejumlah rangkaian rapat dengan pendapat. Kali ini masukan datang dari Komisi B, bidang perekonomian, dan Komisi C, bidang keuangan. Keduanya fokus mengusulkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah terkait memaparkan detail mengenai usulan penambahan klausul aturan mengenai pengenaan retribusi pemanfaatan ruang dan tarif penempatan jaringan utilitas dalam sarana jaringan utilitas terpadu. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi B, Manua Rahsiaan, melalui sambungan virtual, Rabu 16 Maret 2022. Sedangkan anggota Komisi B, Kota Komisi CDPR DDKI, Nas Dianto, mendorong Dinas Bina Marga agar merinci latar belakang regulasi perihal besaran penghasilan dari retribusi yang akan dihasilkan dua BUMD pengelola SJUT ke depan. Ketua Bapak Pemperda DPR DDKI, Pantas Nainggolan mengatakan, masukan-masukan kritis yang diperoleh Bapak Pemperda DPR DDKI dari Komisi B dan C nantinya akan menjadi catatan penting sebelum memasuki pembahasan pasal per pasal bersama Dinas Bina Marga sebagai leading sector. Nah itulah kira-kira informasi-informasi tambahan untuk Komisi B, C, D, D termasuk juga dengan penugasan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur kepada dua BUMD, yaitu JAKRO dan Sarana JAK. Itu kira-kira informasi-informasi ini bisa membantu sebagai masukan-masukan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan pendapatan. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga, Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho menerangkan bahwa operator telekomunikasi besar yang tergabung dalam pengelolaan SJUT nantinya akan dapat berkolaborasi dengan setiap anak perusahaan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan potensi gesekan persaingan usaha antar perusahaan telekomunikasi yang nantinya tergabung dalam SJUT. kan antara holding dan anak perusahaan kan sama sebetulnya. Jadi tidak harus holding sama anak perusahaan masuk ke jaringan. Kenapa nggak harus holdingnya aja yang masuk? Sehingga anak perusahaan bisa masuk ke holding. Kalau semuanya masuk ke SJUT kita, anaknya akan tersebut. Saya udah tarin itu baru berdasarkan peraimanan perusahaan. Nah, untuk potensi sebetulnya ada hitungan yang lebih tinggi lagi berkaitan dengan nanti jenis-jenis anantinya yang masuk ke dalam kapi kita. Karena nanti... Sekretariat DPRD DKI melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.